Intro Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel youtube Randa Arts. Video kali ini kita akan membahas 3 game Harvest Moon yang hadir di Android dan iOS versi kami. Kabar baik bagi kamu-kamu yang ingin memainkan game yang punya memori begitu lekat, yaitu Harvest Moon. Pasalnya, Natsume telah mengkonfirmasi bahwa game yang pertama kali dirilis pada tahun 2017 ini telah resmi hadir di platform iOS dan Android. Ayo, siapa kau rebahan di sini yang gak pernah main game Harvest Moon? Pasti pernah dong! Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! Harvest Moon Maddash Game ini sebelumnya sudah dirilis hampir di semua platform kecuali mobile. Harvest Moon Maddash adalah versi kasual dari versi simulator bertaninya, di mana pemain ditantang untuk menyajikan pesanan konsumen dalam waktu yang ditentukan. Harvest Moon Maddash hampir mirip seperti permainan puzzle mencocokkan warna. Saat kamu memulai level, bidang teka-teki akan dipenuhi dengan dua atau lebih jenis tanaman yang berbeda. Tanaman ini akan menjadi besar jika terkait dengan satu atau beberapa tanaman. Tujuannya adalah untuk menggabungkan tanaman ini ke dalam kotak di mana mereka mekar dan menjadi tanaman yang lebih besar. Gabungkan tanaman tersebut untuk membuat kotak yang lebih besar dan kamu akan mendapatkan tanaman yang matang sepenuhnya yang siap dipanen. Sebagai contoh, gabungkan empat kentang kecil untuk membuat kentang besar. Kemudian gabungkan empat kentang besar untuk membuat kentang raksasa. Nantinya di game ini kamu harus mendapatkan ikan, susu dan produk lainnya secepat mungkin. Tapi bukan artinya kamu bisa berlarian kesana kemari dengan mudah, karena akan terdapat rintangan yang membuat game ini lebih sulit seperti lava hingga babi hutan yang akan menggabungmu. Dalam game ini kamu akan berpetualang melewati peternakan dan pantai hingga tempat menarik lainnya seperti underworld dan skyworld. Harvest Moon, Light of Hope Game ini berawal dengan pembuatan karakter, kamu bisa menggonda ganti gender dan tanggal lahir karakter kamu. Setelah membuat karakter, kamu akan menyaksikan petualangan sang karakter yang berawal di dalam sebuah kapal yang akhirnya tersapu badai. Kemudian kamu akan terdampar di sebuah kota yang hancur akibat badai. Tapi anehnya kamu sebagai orang asing yang baru saja datang di kota tersebut ditugaskan memperbaiki segala kerusakan akibat badai. Setelahnya kamu akan menemukan sebuah mercuswa rusak yang sudah tidak terpakai lagi. Di sini kamu harus mengumpulkan batu misterius yang digunakan untuk menghidupkan lampu mercusuar yang rusak. Dari segi cerita, Light of Hope memiliki storyline yang jenerik dan cukup menarik. Di awal permainan, kamu akan dibekali kapak, palu, alat pancing dan juga pisau yang berguna untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Selain bahan-bahan tersebut, kamu juga bisa mendapatkan uang untuk kebutuhanmu yang bisa didapatkan dengan membantu para warga. Warga kota tersebut memberikan kamu sebuah lahan kosong untuk berkebun dan tempat tinggal. Secara gameplay, Harvest Moon Light of Hope gak memiliki perbedaan jauh dengan seri-seri pendahulunya. Formula yang diberikan Natsume tetap sama. Kamu diperbolehkan untuk membangun rumah, perkebunan dan pertenakan. Dan menariknya, sama seperti dengan Harvest Moon yang pernah kamu mainkan di Playstation, kamu bisa menemukan calon jodohmu dan menikahinya kemudian melahirkan keturunanmu. Masing-masing karakter yang bisa kamu nikahi, memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Harvest Moon Seeds of Memorize Setelah penantian panjang oleh banyak gamer di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, akhirnya Harvest Moon Seeds of Memorize rilis untuk perangkat iOS. Tentunya banyak gamer di Indonesia yang menantikan game ini karena teringat popularitas Harvest Moon Back to Nature yang hadir di Playstation. Hadirnya seri terbaru Harvest Moon di smartphone ini menjadi angin segar bagi kamu yang ingin bernostalgia. Dapat digatakan bahwa Harvest Moon Seeds of Memorize adalah game Harvest Moon pertama di perangkat mobile yang memiliki fitur gameplay yang lengkap. Harvest Moon Seeds of Memorize dengan gameplay yang akan mengingatkan kamu dengan seri Harvest Moon terdahulu di mana kamu diminta untuk memilih karakter utama, laki-laki atau perempuan mirip dengan Harvest Moon Boy and Girl. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk memasukkan nama serta tanggal kelahiran karaktermu sesuai keinginan. Kisah Harvest Moon Seeds of Memorize hampir sama dengan Harvest Moon Back to Nature yakni tentang menyelamatkan perkebunan. Kurcaci kecil akan mengajak karakter utama untuk merawat kebun beserta isinya dengan tujuan mengembalikan ingatan warga akan adanya perkebunan. Alasan sederhana inilah yang membuat karakter utama setuju untuk tinggal dan merawat kebun. Selain itu, ada juga pengalaman untuk merawat ayam, sapi, domba, dan kuda. Hal yang menarik yang dapat ditemukan oleh gamer nantinya adalah kuda yang dirawat dengan baik, dapat ditunggangi dan dapat dibawa pergi ke luar perkebunan. Tentunya, hal ini akan semakin menghemat waktu. Itulah rangkuman 3 game Harvest Moon yang hadir di Android dan iOS yang bisa kamu mainkan di rumah. Dari ketiga game tadi, kamu paling suka yang mana nih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!